Intro Hey guys, welcome to AnderXpark Sebagai gamer di era modern game Kita semua pasti akan lebih familiar dengan konsep kalau video game akan punya awal dan akhir Tapi sebenarnya, ada juga game-game bergenre arcade Yang tidak menerapkan konsep tersebut Game-game bergenre arcade akan punya suatu tema atau objektif gameplay tertentu Yang cenderung lebih sederhana Dan dilakukan secara berulang Demi untuk mendapatkan skor tertinggi atau melewati berbagai variasi levelnya Dengan gitu, game-game arcade seharusnya tidak akan punya sebuah ending atau suatu akhir tertentu Tapi game-game arcade yang kita kira tidak ada habisnya Ternyata tetap punya sebuah batas tertentu Yang menjadi akhir dari game tersebut Tapi karena player membutuhkan dedikasi yang besar untuk bisa mencapai akhir dari game-game tersebut Akhirnya ada banyak orang yang mengira kalau game tersebut tidak terbatas Untuk itu, inilah tujuh ending game yang jarang diketahui banyak orang Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk mendapatkan info game menarik dari kami Game pertama di list ini adalah Duck Hunt Duck Hunt rilis pada 21 April 1984 untuk NES, arcade, dan lain-lain Di Indonesia sendiri, entah kenapa Duck Hunt menjadi salah satu game NES yang sangat populer bersama dengan Super Mario Bros Tapi yang jelas, game ini bisa sangat dikenal karena cara mainnya yang sangat unik Yaitu menggunakan controller berbentuk pistol yang bisa kita arahkan dan tembakan langsung ke TV Konsep gameplay dari Duck Hunt sendiri sudah sangat jelas ada di judulnya Yaitu berburu bebek Jadi di game ini, seolah-olah kita akan menjadi pemburu yang datang ke semak-semak bersama anjing kita Untuk menembaki bebek-bebek yang berterbangan di seluruh screen Dimana objektif utamanya adalah mendapatkan skor sebanyak mungkin Dari seberapa banyak bebek yang berhasil terkena tembakan Dan seberapa sedikit tembakan yang kita butuhkan Di sepanjang game, kita akan terus diberikan level baru Dengan tempat dan gameplay serupa Tapi bebek-bebeknya akan terbang dengan lebih cepat Kecepatan terbang dari bebek-bebek tersebut Akan terus meningkat seiring berjalannya level Sampai-sampai seolah-olah game ini tidak ada airnya Tapi ternyata, Duck Hunt ini cuma punya batas level sampai round 99 Karena setelah itu, level akan kembali lagi ke round 0 Tapi bebek-bebeknya akan terbang dengan sangat cepat Sampai terlihat seperti teleport Yang akhirnya membuatnya mustahil untuk terkena tembakan kita Kemudian nomor 2 ada Donkey Kong Game ini rilis pada 9 Juli 1981 untuk arcade, GBA, NES, dan lain-lain Walaupun bergenre arcade Dimana gameplaynya pastinya repetitif dan objektifnya berbasis skor Tapi game Donkey Kong ini menjadi awal-mula origin permusuhan antara Mario dan Donkey Kong Walaupun di game ini Mario masih bernama Jaman Dan princessnya adalah karakter bernama Pauline Jadi walaupun di sepanjang game kita akan terus melakukan gameplay platforming Untuk mencapai puncak sambil menghindari tong yang dilembang oleh Donkey Kong Tetap ada sebuah konteks story tentang penyelamatan tersebut Tapi walaupun player sudah tahu kalau ada story pastinya ada ending Tapi kebanyakan dari kalian mungkin belum tahu Kalau Donkey Kong ternyata punya 3 ending Ending yang paling sering dilihat orang adalah Donkey Kong terjatuh Kemudian Mario pun berhasil menyelamatkan Pauline Ending kedua adalah Donkey Kong jatuh menimpa Mario Dan akhirnya Pauline ditinggal sendirian di atas Dan ending terakhir adalah kalau Pauline terjatuh Lalu Mario dan Donkey lah yang paling tercinta Walau menarik, tapi alternate ending tersebut sebenarnya hanyalah fanmate Game dari Donkey Kong akan terus berjalan dengan naiknya level Setelah kita berhasil membuat Donkey Kong terjatuh Tapi sampai di level 22 Ada sebuah glitch yang membuat batas timer di level tersebut hanya sekitar 10 detik Yang membuat level tersebut dinamakan kill screen Karena mustahil bagi player untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi Dan akhirnya game ini pun berakhir Lalu di nomor 3 ada Tetris Game Tetris pertama kali dirilis pada tahun 1985 Untuk platform komputer Soviet bernama Electronic A60 Sampai saat ini, Tetris pastinya sudah menjadi salah satu franchise game paling ikonik sepanjang masa Berbagai versi dari Tetris pun sudah mulai dibuat dan dipublish oleh berbagai developer game di seluruh dunia Yang membuat Tetris ini hadir di banyak sekali platform gaming bahkan sampai saat ini Saat bekerja untuk pemerintah Soviet Alexei Pagino berniat membuat video game yang terinspirasi dari permainan menyusun blog bernama Pentominos Dari situ, akhirnya terlahirlah game puzzle dengan gameplay berupa menyusun balok-balok berbentuk random Yang jatuh terus-menerus bernama Tetrominus Demi mendapatkan skor sebanyak mungkin kalau kita berhasil menyusun satu garis horizontal penuh Dari sini kita pastinya tidak akan menyerah kalau game seperti ini akan punya ending Pada Tetris versi NES sendiri, kalau kita bisa bertahan untuk terus mendapatkan skor sampai mencapai level 9 Kita akan diperlihatkan scene saat berbagai karakter dari universe Nintendo yang berkumpul untuk merayakan kemenangan kita Pada versi Game Boynya sendiri, kita akan melihat scene tarian tradisional Soviet Dan diakhiri dengan scene roket yang sedang launching Selanjutnya di nomor 4 ada Pac-Man Game yang dirilis pertama kali pada 22 Juli 1980 untuk arcade Satu lagi game retro bergenre arcade paling legendaris yang ada di list ini Yang awalnya berjudul Pac-Man di Jepang dan kemudian diganti menjadi Pac-Man Pac-Man memang sudah menjadi karakter yang dibuat dalam berbagai jenis genre game Tapi gameplay original dari game Pac-Man ini sendiri adalah tentang karakter protagonis bernama Pac-Man Yang harus memakan semua titik-titik dalam map berbentuk labirin Sambil menghindari kejaran para karakter ghost Objektif dari game ini pastinya adalah untuk mencapai skor tertinggi Dari seberapa banyak level yang berhasil kita selesaikan Walaupun map labirinnya tetap sama Tapi sehari menjalannya level Gerakan dari karakter ghost tersebut akan menjadi semakin cepat Dan tidak bisa diprediksi Namco sendiri sebagai developer game ini Sebenarnya memang tidak membuat sebuah ending apapun untuk Pac-Man Karena mereka juga menganggap kalau lama-kelamaan Level akan semakin mustahil untuk diselesaikan Tapi ternyata pada tahun 1999 Player bernama Billy Mitchell pernah berhasil mencapai level 255 Dimana setelah itu pada level 256 Akan muncul glitch berupa angka dan huruf-huruf random pada setengah bagian kanan layarnya Namco sendiri bahkan tidak tahu sampai level berapa gamenya akan kehabisan memori Atau apakah akan ada player yang bisa mencapai level paling akhir tersebut Hal tersebut membuat mereka menobatkan Billy Mitchell sebagai pemain video game terbaik abad ini Lalu di nomor 5 ada Subway Surfer Subway Surfer rilis untuk PC, Android, iOS, dan lain-lain pada 24 Mei 2012 Subway Surfer sudah menjadi salah satu game yang wajib dimainkan pada era emasnya mobile gaming Tidak hanya dimainkan untuk mengisi waktu luang Game endless runner ini juga punya community player yang sangat berdedikasi Untuk bisa bertahan selama mungkin demi mendapatkan skor tertinggi Di game ini sendiri bahkan diberikan ada sebuah konteks story Kalau karakter kita adalah seorang seniman grafiti yang dikejar oleh security stasiun Tapi security tersebut hanya akan bisa menangkap kita Kalau kita gagal menghindari rintangan di sepanjang track Jadi karena karakter kita dan security tersebut akan terus berlari Mungkin kita akan penasaran dimanakah akhir dari kejar-kejaran ini Jadi sebenarnya, kalau kita sudah bermain selama sekitar 20 menit Kecepatan lari dari karakter kita sudah mencapai batasnya Dalam software 32 bit sendiri Jarak value maksimal yang bisa muncul adalah antara negatif 2 miliar Sampai positif 2 miliar Yang membuat skor tertinggi maksimal game ini juga sekitar 2 miliar Tapi ternyata, ada player yang mencoba untuk memanipulasi skor dalam game Untuk berjalan melewati batas skor 2 miliar tersebut sampai 50 ribu kali Dan akhirnya, kita akan melihat kalau tracknya sudah mulai rusak Sampai akhirnya karakter jatuh melayang di ruang tak terbatas Selanjutnya ada Flappy Bird di nomor 6 Game ini rilis untuk Android dan iOS pada 24 Mei 2013 Pada waktu dirilisnya, Flappy Bird langsung menjadi game yang sangat populer Karena game ini sudah berhasil membuat banyak gamer rage quit Sampai membanding HP mereka Yang membuat game ini sangat menjengkelkan Justru adalah karena konsep gameplaynya yang sangat simpel Tapi playernya yang tetap kesulitan saat melakukannya Jadi gameplay dari Flappy Bird hanyalah berupa tap-tap screen device kita Untuk mengatur ketinggian terbang Atau lebih seperti lompatan Dari karakter burung tersebut Dengan tujuan untuk bisa menghindari menabrak pipa yang berada di sepanjang map side scrolling tersebut Dimana objektif dari game berjentri arcade seperti ini Pastinya juga adalah mendapatkan skor sebanyak mungkin Saat kita berhasil melewati celah-celah di antara pipa tersebut Karena para player Flappy Bird benar-benar merasa kesulitan saat memainkan game ini Pastinya kebanyakan player tidak akan tahu kalau ternyata game ini ada batas akhirnya Ternyata, kalau player sangat handal Player bisa mencapai batas skor tertinggi game ini Yaitu 999 Dan player akan melihat ending saat Mario tiba-tiba keluar dari pipa terakhir Untuk menyerang kita dengan fireball Walaupun sebenarnya itu juga hanyalah fanmate Tapi yang jelas, karena kreator game ini yaitu Nguyen Hadung sudah menghapus game ini Setelah mendapatkan banyak ancaman dari gamer yang terlalu emosi Pastinya sekarang akan mustahil bagi banyak orang untuk bisa melihat ending sebenarnya dari Flappy Bird Dan game terakhir di listnya adalah Chrome Dino Game Game web ini rilis pertama kali pada tahun 2014 Game dinosaurus buatan Google ini Pastinya menjadi inovasi yang sangat bermanfaat bagi user Google Chrome Karena game ini akan muncul kalau device kita tidak terhubung ke internet saat membuka Chrome Mulai dari gameplay, objektif, visual, dan kontrol game ini Semuanya sangatlah simple Yang akan kita lakukan adalah memainkan karakter T-Rex Pixelated yang terus berlari Dimana kita harus berusaha menjadi semua rintangannya yang berbentuk kaktus dan burung Walaupun simple, seolah-olah game ini dibuat untuk mengisi waktu kita Sementara kita merasa bosan saat internet kita mati Apalagi adanya skor di game ini Pastinya akan membuat kita cukup terobsesi untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi lagi Tapi pastinya kita akan pernah penasaran tentang nasib akhir dari T-Rex ini Karena T-Rex tersebut terus berlari dari siang sampai malam sampai siang lagi tanpa berhenti Menurut salah satu engineer dari Google Chrome bernama Sebastian Gabriel Kita semua ternyata membutuhkan setidaknya 17 juta tahun untuk bisa melihat akhir dari game ini Dengan gitu, bisa dipastikan kalau ending dari game Google Dino Run ini tidak akan pernah bisa dilihat oleh siapapun 65 juta tahun yang lalu, dinosaurus punah akibat jatuhnya asteroid Namun pada tahun 2014 lalu, dunia digemparkan dengan penemuan seekor dinosaurus yang masih hidup Di langit malam yang sunyi, ia berlari, melompat, menunduk, menghindari segala jenis rintangan di hadapannya Sampai akhirnya tibalah waktu di mana ia melihat ujung dunia Rupanya ujung dunia itu terlihat seperti Jadi itulah ya tujuh ending game yang jarang diketahui banyak orang Ending manakah yang belum kalian ketahui? Atau mungkin kalian tahu ada ending game lainnya seterusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah So that was it guys, thank you for watching this video, hope you enjoyed Leave a like and comment, share video ini ke teman-teman kalian Dan subscribe bagi kalian belum subscribe And see you in the next video Sub indo by broth3rmax